Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya untuk teman-teman semua balik lagi di channel saya ya teman-teman pada pagi kali ini kita akan coba ini ya videokan tentang sekilas tentang close RS King ya kadang ini sering bermasalah untuk RS King meskipun udah kita ganti baru ya ininya baru gigi nanasnya baru ini baru dan tali close nya juga baru tetep juga koplingnya keras ya jadi ini kita akan kasih tahu caranya bagaimana supaya kopling RS King itu bisa agak ringan ya jadi dengan kita tambahkan sikit nanti tuasnya dia akan bisa lebih ringan Oke temen-temen ini kita pasang dulu ya ini kita ambil yang baru ya ini masih baru dan ini juga masih baru ya kita pasang dulu seperti ini ini kalau kita pasang langsung nanti seperti ini otomatis nanti koplingnya pasti akan keras ya kalau temen-temen udah pernah coba ya kalau ini kita bisa langsung pasang aja sih tinggal di last aja udah aman sebenarnya tapi nanti hasilnya koplingnya ini akan keras ya kalau temen-temen pernah coba ini langsung dipasang langsung di last koplingnya itu agak beratnya memang ini bisa aja sih dipasang tapi nanti hasilnya akan berat ya Bagaimana supaya kopling RS King itu bisa ringan ya sekipun dia kopling manual bisa rasa hidrolik ya seperti itu temen-temen jadi cara ngakalinya temen-temen bisa sebelum mengelasin ini temen-temen panjangkan dulu tuasnya ini sekitar sampai sini ya sekitar 6 cm ataupun 6,5 cm nanti ya jangan kepanjangan kita ukur dari sini sampai sini sekitar 6 cm sampai 6,5 cm oke temen-temen untuk jelasnya kita alaskan dulu ini ya kita tambah dulu temen-temen bisa berkreasi entah pakai baut ataupun pakai plat lagi seperti ini ditambah jadi temen-temen bisa keras sendiri jadi saya ini mau nambah baut ya seperti ini jadi ini akan lebih panjang lagi nanti seperti ini ya jadi otomatis koplingnya itu nanti akan lebih ringan jika temen-temen enggak percaya silahkan coba ya saya udah coba seperti ini untuk cara ngakalinya biar koplingnya agak ringan ya Hai saya udah sering coba ini kita leskan dulu ya kalau temen-temen mau tahu jadinya seperti ini ini dia ya yang udah pernah saya coba ini dulu koplingnya pendek ya sampai sini hasilnya koplingnya keras jadi saya coba tambahkan panjangkan tuasnya ini jadi ini agak lumayan ringan ya udah ringan lah udah enggak udah enak dipendek jadi kalau kita ukur ini panjangnya sekitar kita ukur dulu biar temen-temen enggak salah paham jadi ini ini enggak boleh terlalu panjang juga ya harus pas ini sekitar 6 cm lebih kita Hai taruh aja ukurannya sekitar 6 cm ataupun 6,5 ya itu maksimalnya eh temen-temen ikuti terus video saya saya akan tes nanti di restinya ini yang baru kita laskan dulu ya biar nanti koplingnya kita ringan Oke kita las dulu kita Oke temen-temen dan ini hasilnya ya kita udah laskan Hai ini dia bentuknya seperti ini jadi ini jangan ditutup ya dikasih lubang juga untuk setelan botnya seperti ini dia dan ini untuk tempat talinya ya jadi kira-kira seperti ini panjangnya sekitar 6 cm tadi ya jadi kalau kepanjangan ini nanti talinya jadi mereng ke sini nggak lurus ya ini aja udah terlalu panjang sedikit tapi udah batas maksimal 6,5 cm kira-kira panjang dari sini ke sini kalau temen-temen mau coba silahkan ya hasilnya nanti koplingnya jadi lebih ringan daripada yang pendek tadi ya udah terbukti udah saya tes kalau pakai yang pendek temen-temen juga bisa coba lagi nanti pasti koplingnya akan lebih keras ya daripada yang panjang kayak gini Oke kita tinggal pasang kita tes dulu nanti ya Bagaimana hasilnya Oke ini dia hasilnya temen-temen kita coba pasang dulu ya Oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati